Enggak usah kabatin, aku yang akan biayain semuanya sampai anak kita lahir. Dan aku bisa pastiin, anak kita tidak akan kekurangan uang sebesar buatmu. Makasih ya, Mas. Makasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, Pak. Sudah bantuin saya. Sebenarnya dia itu siapa, Yun? Kenapa dia ngejar-ngejar kamu? Dia itu perampok yang waktu itu di kafe, Pak. Dia lihat saya, dan dia ngejar saya. Kita harus ke kantor polisi sekarang, Yun. Ini sudah bahaya banget. Ini semua karena kamu udah mengenali wajib perampok itu, Yun. Makanya dia terus ngejar-ngejar kamu. Saya gak mau kejadian ini sampai teruang lagi. Lagi, Mbak. Selamat memulai kerja di divisi yang baru. HAPPY WORKING. HAPPY WORKING. Pagi, Pak Syah. Maaf ya, kali ini gak bauin kopi. HAPPY WORKING. Ya. Oke. Wow. Biasa aja dong. Pacar aku cantik banget. Gimana aku bisa biasa? Udah jangan kayak gitu liatin ya, ah. Aku sini cuma mau infoin. Tunggu karyawan udah pada nunggu di ruang meeting, tapi gak ada Pak Reno. Jadi gimana, mau lanjut meeting, apa di reschedule? Emang Reno kemana? Belum dateng. Kok bisa? Ini gak biasanya kayak gini nih. Biasanya dia on time soalnya. Coba aku telepon. Kamu yakin, orang ini tadi yang ngejar kamu? Saya yakin, Pak. Emang dia. Orang ini melihat Hayu sebagai ancaman, Pak. Dan yang saya takutkan, orang ini akan terus mencari Hayu. Kami janji, Pak Reno. Kami akan melakukan segalanya untuk menangkap tersangka ini. Namun, saya minta untuk Mbak Ayu sementara ini, jangan keluar rumah dulu. Sampai kami berhasil menangkap tersangka. Sebentar ya, Pak. Halo, Syah. Halo, Ren. Lu di mana? Lu gak lupa kan pagi ini kita ada meeting. Aduh, Syah. Ini gue lagi di kantor polisi sama Ayu. Ini. Lu ngapain ini kantor polisi sama Ayu? Hah? Coba-coba. Tadi Ayu nelfan gue. Dia ketakutan karena dikejar sama perampok yang pernah ngerampok kafe. Ya ampun. Terus gimana? Pak Reno, aku boleh ngomong sama Ayu gak? Ya, sebentar. Adis, nilai. Halo, Kak Adis. Halo, Yu. Ayu, kamu gak apa-apa kan, Yu? Aku baik-baik aja kok, Kak. Untung ada Pak Reno yang selamatkan aku. Makanya sekarang aku lagi di kantor polisi kasih laporan, Kak. Ya ampun. Syukur deh kalau kamu baik-baik aja. Iya, Kakak tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Kakak susul ke kantor polisi sekarang ya? Eh, gak usah, Kak. Ini aku sama Pak Reno udah selesai kok. Mending Kakak kerja aja ya. Dis, kamu gak usah khawatir ya. Biar Ayu saya ngurus. Dan setelah dari sini, saya antara Ayu polo. Iya, terima kasih banyak Pak Reno. Ren, lo urus-urusan di sana dulu ya, Ren. Gak apa-apa, aman. Biar meeting sekarang, biar gue yang handle. Oke? Oke. Thank you, Ren. Ya, sama-sama ya. Sinda. Ssit. Masuk. Ngapain sih kamu ke sini? Kamu masuk dulu, ada yang mau aku ceritain sama kamu. Daripada aku keluar, nanti banyak yang ngeliat. Ayo masuk dulu, ayo. Enggak ya. Nanti kalau ada yang ngeliat gimana? Mendingan kamu pergi sekarang. Masuk dulu, masuk. Ayo. 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 PEMBICARA 1 Ngapain sih ngomong disini? Emang gak bisa diomongin di kantor aja. Aku minta maaf ya. Maaf? Buat apa? Ya aku minta maaf. Karena selama ini udah minta kamu gugurin anak kita. Aku tau kamu menderita banget gara-gara aku. Karena ke egoisan aku. Karena kehendak aku selama ini. Selama ini aku kepikiran kamu banget Sinta. Aku tau ini gak gampang bagi kamu. Kehamilan ini bener-bener gak gampang bagi aku. Aku ngeliat kamu sakit banget. Jujur aku itu orang yang jahat. Orang yang sangat egois. Mas. Tapi kali ini. Aku minta kamu. Jangan kamu gugurin anak kita. Ini beneran kamu mas. Aku akan dukung full kamu. Untuk lahirin anak kita. Tapi yang harus kamu tau. Aku gak bisa nikahin kamu. Kalau aku nikahin kamu. Aku ketahuan sama Anjani. Aku gak dapet apa-apa hartaku. Kamu kan tau. Aku gak pernah menonton itu semua mas. Kamu gak usah kabatin. Aku yang akan biayain semuanya sampai anak kita lahir. Dan aku bisa pastiin. Anak kita tidak akan kekurangan uang sebesar buatmu. Terima kasih ya mas. Terima kasih. Aku yang harus terima kasih. Karena kamu udah maafin aku. Udah mengerti posisi aku. Selama ini maafin aku ya. Udah nyusah kamu. Ya. Aku cemas banget. Aku kepikiran Ayu terus. Aku boleh gak nyusul Ayu ke kantor polisi sekarang. Hei. Hei. Hei sini. Tenang. Tenang. Tenang dulu. Ya. Tadi kan Ayu nelfon kamu. Dia bilang juga gak apa-apa. Lagian kan disana ada Reno. Ntar juga pulang pasti diantar sama Reno. Ya aku tau ada Reno disana nemenin Ayu. Cuman tetap aja Syah. Perampok itu ngejar Ayu. Itu artinya Ayu kan udah jadi incaran mereka. Aku bener-bener takut banget Ayu kenapa-napa. Udah tenang-tenang. Aku juga gak akan biarin hal itu terjadi. Tapi Syah. Adi, Sti. Tenang. Ya. Mereka kan di kantor polisi. Buat ngelaporin si penjahat itu. Penjahat itu juga gak mungkin bisa ngapa-ngapain di kantor polisi. Ya. Udah. Tenang. Iya. Kamu bener juga sih. Semoga mereka cepet ketangkep. Aduh maaf ya Syah. Aku jadi genggu waktu meeting. Yaudah yuk. Kita ke rumah meeting sekarang. Hmm. Udah. Terima kasih ya pok. Udah tolongin saya dan temenin saya ke kantor polisi. Ya. Sama-sama Ayu. Sekarang biar saya antar kamu pulang. Gak usah pak. Abis ini saya ke kampus kok. Ke kampus? Ayu lebih baik kamu gak usah ke kampus sekarang. Orang itu masih berkeliaran di luar sana yuk. Kalau sampai orang itu mencari informasi tentang kamu dan tahu lokasi kampus kamu dimana. Itu bahaya buat kamu. Tadi kamu dengar sendiri kan? Polisi juga menyarankan kamu untuk tidak kemana-mana dulu. Ya tapi saya harus serahin tugas saya pak. Ayu. Saya khawatir sama kamu. Adis ini juga mempercayai kamu sama saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk antar kamu pulang ke rumah. Untuk masalah tugas kamu nanti biar saya ngomong sama dosen kamu. Tapi untuk sekarang. Kamu gak usah pergi ke kampus dulu. Ya tapi saya gak mungkin ninggalin tugas saya pak. Ini saya harus kerja. Ayu. Saya cuma gak mau kamu kenapa-napa. Adis ini sudah nitip kamu sama saya. Oke. Untuk masalah pekerjaan kamu nanti biar saya ngomong sama Teddy. Tempat teraman saat ini itu adalah rumah. Jadi biarin saya buat antarannya kamu pulang. Oke. Pak Rena begitu peduli sama aku. Rasanya tenang sekali. Diperhatiin dan dikhawatirin seperti ini. Syukurlah. Ayu menurut sama saya. Kalau sampai Ayu kenapa-napa. Adis ini pasti bakalan sedih. Saya udah janji sama Adis ini. Saya bakal jagain Ayu. Hei nenek tua! Pinggir! Gua mau tidur! Ibu Ita. Gua Ita. Iya. Ada pengacara ibu datang. Silahkan. 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 Udah sih. Bi Ita. Enak. Bibi. Baik-baik aja kan Bi. 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 Bibi sehat. Alhamdulillah Bibi sehat. Ada apa ya? Kalau Michelle sama Neng Anjani kesini. Jadi gini Bi. Kami kesini mau kasih kabar ke Bibi. Kalau. Jadwalnya sidang Bibi udah keluar. Kira-kira dua minggu lagi. Pokoknya Bibi tenang aja ya. Saya bakal belain Bibi abis-abisan. Pokoknya biar Bibi dapat hukuman yang paling ringan. Terima kasih Anon. Bi. Bibi tenang ya Bi ya. Saya yakin kok Bi. Hakimnya pasti percaya sama cerita Bibi. Kalau Bibi tuh gak bakalan tega dorong Mbak Sarah. Itu bener-bener kecelakaan Bi. Saya yakin banget Bi. Iya Neng. Anon. Abah dan Anon masih marah sama Bibi. Bibi pokoknya gak usah pikirin macem-macem ya. Bibi kasih waktu aja untuk Reno buat berpikir. Saya yakin dari lubuk hati Reno yang paling dalam Reno tuh masih sayang sama Bibi. Bagaimanapun Bibi kan udah ngebantu ngebesarin Reno. Iya itu bener Bi. Bibi tenang ya. Sekarang Bibi jangan mikirin itu dulu. Yang penting Bibi jaga kesehatan jangan sampai sakit ya Bibi. Ini enak. Iya. Permisi Bu. Waktu berkunjung sudah habis. Iya makasih. Baik. Nanti kita berkabar lagi ya. Baru. Tan aku langsung ke kantor ya. Emang gak bisa lunch dulu? Aduh gak bisa Tan. Aku udah ada janji sama klien. Oh iya iya gak apa-apa. Yaudah Tan terima kasih banyak. Hati-hati ya. Ya Tan juga hati-hati ya. Iya. Pasya lagi sibuk gak ya. Aku mau minta dia nemenin aku Lans ah. Halo Yema. Halo Pasya. Kamu hari ini sibuk gak ya? Banyak kerjaan gak? Hmm udah lunch belum? Hmm belum sih. Kenapa ya Mama? Mama lagi di kantor polisi nih. Tadi baru ketemu Bi Ita ditemenin Michelle. Dan sekarang sih Mama mau lunch. Kamu bisa temenin Mama lunch gak? Bisa kan? Oh boleh. Boleh. Ntar Mama kabarin aja dimananya. Ntar aku nyusul ya. Iya iya. Mama teks kamu ya. Oke Ma. Bye. Love you. Masuk. Bu. Masuk. Sibuk gak? Eh. Enggak. Kenapa? Makan siang yuk. Aku udah masakin buat kamu. Ya aku udah janjian sama Mama buat lunch. Oh. Yaudah. Enggak apa-apa kalau gitu. Kalau gak gini deh. Mau gak makan siang bareng sama Mama? Kita. Enggak. Kamu ikut. Enggak. Jangan. Mama kamu pasti mau quality time sama kamu. Beneran gak apa-apa. Aku makan sendiri aja. Ntar kamu makannya dimana sama siapa? Aku paling ke pantry. Mbak Ayu. Iya. Beneran gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Udah kamu pergi aja. Kok langsung menyeng gitu sih. Mukanya jangan dong. Kan mau pergi sama Mama. Sinjam dulu. Nih. Aku batalin aja kali ya sama Mama. Jangan. Kok dibatalin sih? Janganlah. Kan masih bisa besok. Besoknya lagi. Besoknya lagi. Besoknya lagi. Masih banyak waktu. Oke? Maaf ya. Gak apa-apa. Gak bisa makan bareng sama kamu. Sorry. Gak apa-apa. Oke. Kita mau ditinggal ke bulan. Ya udah. Aku jalan ya. Salam buat Mama ya. Oke. Bye-bye. Bye. Cantik. Abone. Can't Terima kasih.